Perguruan sejati jilid dua. Tiga penunggang kuda melarikan tunggangannya demikian cepat, dan menghentikan mendadak sekali. Mau tak mau kuda itu mengangkat kaki depannya, debu berterbangan. Empat pengawal memaki-maki, tapi tak dihiraukan tiga pendatang itu, serentak merentangkan tangan, senjata bertebaran menembus debu, pengawal tidak siap sedia akan serangan mendadak ini. Antaranya dua segera terjungkal dari kuda, melihat serangannya berhasil tiga pendatang menghunus senjata menerjang ke arah kereta. Kejadian ini berlangsung sekejap mata. Xiaoweng dan Xiaohang serentak menghadang dua penyerang, sedangkan yang seorang menggunakan kesempatan lompat dari kudanya menerjang ke pintu kereta. Matanya memancar tajam, saat ini Tiong Giok mengenali penyerang ini, bukan lain pemuda Xiaoweng yang dijumpainya di penginapan Hang Seng. Pemuda Xiaoweng itu, segera membuka pintu kereta matanya memancarkan napsu membunuh. Tiong Giok tahu kedatangannya tidak bermaksud baik, tapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, merasakan pundaknya dicengkerah merang dan sedikit pun tidak bisa bergerak lagi. Ada pun manusia yang mematikan jalan darahnya itu panghui adanya. Dikata cepat juga tepat, tiba-tiba saja tubuhnya pemuda Xiaoweng itu gemetar dan pedang di tangannya menjadi jatuh. Lalu terjungkel dari kereta tanpa berkutik, agi. Pangheng lepaskan lenganmu, apa-apaan ini aduh, maaf, maaf saking takut ku pegangi pundakmu. Untung Pekohunio turun tangan tepat pada waktunya hektometer, bilang saja terlalu cepat sedikit kata Tiong Giok. Dilihatnya Pek Wanjie berada 7-8 meter dari keretanya, lengannya menghunus pedang wajahnya terlihat guram. Di samping kereta menggeletak pemuda Xiaoweng, tubuhnya tidak berkutik lagi, mati terbunuh senjata rahasia. Sedangkan dua penyerang lainnya, sudah dibikin satu mati satu menderita luka, yang luka itu adalah seorang tua bear janggut putih. Karena tak kuat melawan lagi ia leloloskan diri sekuat-kuatnya. Pek Wanjie mencegah melakukan pengejaran, ia memeriksa dua pengawal yang terkena senjata rahasia, untung tidak terkena bagian yang mematikan hanya menderita luka parah. Lalu ia menghampiri ke kereta, ku harap Jiyoye Kongcu tidak usah berkecil hati atas peristiwa ini, kejadian di dunia Kang Ao sudah lumrahnya bunuh-membunuh. Ada aku sebagai pengawal, Jiyoye pasti akan tiba dengan selamat. Ya mereka seharusnya melakukan pengejaran ke Pek Tianpang jika benar-benar gagah berani, kenapa mau membunuhku yang tak berdaya apa-apa kata Intiong Giyok. Karena mereka ingin mencegah Jiyoye bekerja pada Pek Tianpang, kata Pek Wanjie, tapi kelakuan yang tak tahu diri ini, hanya mendatangkan kematian bagi mereka. Pang Hui diam saja, matanya seperti berkaca-kaca, entah terharu mendengar kata-kata Pek Wanjie. Sedangkan Tiong Giyok tidak alang kepala geregetannya pada orang Sip Pang itu, tapi didiamkan saja dalam hati tanpa dikentarakan. Tak selang lama mereka melanjutkan perjalanan. Hari ketiga mereka tiba kota pedesaan, Pek Wanjie menyuruh kereta kembali, empat pengawal tidak turut pulang. Tampaknya mereka gembira dan tidak kesal sekali, seolah-olah sudah tiba di tempat sendiri. Intiong Giyok menanyakan kenapa kereta disuruh pulang. Maju lagi ke muka sudah daerah pegunungan, kereta tidak bisa digunakan lagi. Kongcu kepaksa harus berkuda, jawab Pek Wanjie. Bukankah Kounio mengatakan harus menempuh empat sampai lima hari perjalanan ya kalau berkereta, jawab Pek Wanjie. Tapi perjalanan mengitar makan waktu dan berbahaya, kupikir untuk secepatnya tiba di tujuan memotong jalan saja. Esok Kongcu harus berkuda dan pasti meletihkan. Nah sebaiknya istirahat siang-siang, tengah malam Tiong Giyok bangun dari tidurnya, ia merasa kerongkongannya terasa haus sekali. Ia tahu akibat terlalu banyak minum arak waktu siangnya. Cepat-cepat ia bangun dari pembaringan dan mengambil teh. Begitu menuangkan Dede dari Teko, timbul curiga, dan hatinya berpikir, kenapa Dede tengah malam masih hangat sekali diambilnya sebatang jarum perak dan dicelupkan ke air. Ia jadi kaget, sebab jarum perak menjadi hitam, tanda air beracun. Ia berpikir sejenak, lalu naik lagi ke pembaringan tanpa mengeluarkan suara, pura-pura nyenyak. Tiba-tiba dari balik jendela erlihat sesosok bayangan hitam, sejali liat dapat dikenali, tak lain dari Pang Hui adanya. Saudara-in. Saudara-in Pang Hui memanggil-manggil. In Tiong Giyok pura-pura tidur terus tanpa menjawab. Setelah memanggil lagi beberapa kali, tanpa mendapat jawaban, Pang Hui membuka jendela tubuhnya mencelat masuk dengan ringan sekali tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Melihat ilmu meringankan tubuh yang demikian lihai Tiong Giyok merasa kaget. HMM, kurang ajar, kau pura-pura berlaku bodoh, tak taunya berilmu sila tinggi. Tapi jangan dikira aku sebagai oang lemah, segala akal kejimu untuk mencelakakan diriku sebenarnya untuk tujuan apa. Begitu masuk ke kamar, Pang Hui berlaku hati-hati dan cermat tubuhnya dirapatkan ke dinding sekian lamanya. Dan memanggil lagi pada Tiong Giyok beberapa kali sambil mendekat pembaringan. Tiong Giyok diam-diam sudah siap dengan ilmu hiat celengnya. Sungguh pun tiada niatnya membunuh Pang Hui, tapi kesiap siagaan untuk menjaga kalau-kalau merupakan yang wajar untuk membela diri. Pang Hui tidak langsung ke pembaringan, ia membuka tutup teko dulu. Begitu dilihatnya air masih penuh, wajahnya membayang niat membunuh dengan menyala-nyala. Tubuhnya berputar, belati segera terhunus, tok, 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 terdengar pintu diketuk dari arah luar disusul dengan suara in hok. Kong Chu, Kong Chu sudah tidurkah Pang Hui dengan cepat menyembunyikan belati di balik lengannya dan mencelat ke pojokan yang lebih gelap. Oh siapa aku in hok, Kong Chu cepat buka pintu malam-malam begini mau perlu apa ku lihat Kong Chu banyak minum arak waktu siang. Ku pikir kalau mendusin tengah malam makan haus, maka ku bawakan air teh hangat. Tiong Giyok merasa lucu, kenapa orang tua ini datang secara tepat pada waktunya, bila terlambat sedikit. Di kamar ini mungkin terjadi peristiwa pembunuhan. Begitu pintu dibuka Tiong Giyok menunjuk ke atas meja, aku masih ada air teh hangat yang belum diminum malam ini terakhir di perjalanan. Pengawal-pengawal mengatakan penjagaan diperketat. Kong Chu tidur harus menyalakan lampu, dan jangan sembelarangan makan atau minum yang disediakan pelayan-pelayan hotel ini. Ku hatir diracun, apakah engkau melihat Pek Kounio barusan ada di belakang, mungkin tak lama lagi ia memeriksa sampai ke sini, sambil berkata ia menyalakan pelita. Begitu keadaan terang, Tiong Giyok memandang sekeliling ruangan, bayangan Pang Hui entah sejak kapan tiada di situ lagi. Keesokannya Tiong Giyok bertemu Pang Hui di meja makan, begitu bertemu saling mengucapkan selamat pagi dan saling tersenyum. Pang Hui seperti biasa saja, seolah-olah tadi malam tidak terjadi apa-apa. Tak selang lama dari luar terlihat seorang berpakaian kuning diiringi enam pengawal berpakaian hitam yang serupa dengan pengawal dari Ngkoli Ucung. Lelaki itu lebih kurang berusia 40 tahun, tubuhnya jangkung, kurus, matanya yang besar memancar tajam, pinggangnya menyoren pedang. Bajunya berkilatan tersulam benang emas, tampaknya agak angker sekali. Pek Wan Jie dan lelaki berdiri menyambut kedatangan orang itu sambil memberi hormat. Li Chong Leng, komandan pengawal, kebetulan datang, kemarin di perjalanan terjadi perkelahian, membuatku cemas dan khawatir, bahkan dua pengawal menderita luka-luka. Pek Kuh Nio perjalanan ini tentu membuatmu sengsara saja ah bekerja untuk Loh Cucang, kakek Moyang, mana bisa dihitung sengsara. Kenapa pengawal-pengawal ini tidak berguna sekali kata Li Chong Leng dengan wajah ditekuk. Tidak bisa menyalahkan mereka, karena penyerang pun menyamar mengenakan pakaian hitam yang serupa dengan pengawal kita, kata Pek Wan Jie sambil tersenyum. Lalu ia memperkenalkan Pang Dan Nien. Inilah kedua ahli bahasa sang sekerta yang dibutuhkan, juga memperkenalkan Li Chong Leng yang bernama Li Ki Chie kepada Pang Dan Nien. Dengan sepasang matanya yang tajam Li Ki Chie menatapin Tiong Giyok dan Pang Hui serta Ing Hok. Sungguh pun ia tersenyum, pancaran sinar matanya yang tajam membuat orang menjadi gentar. Pang Hui menundukkan kepala dengan cepat Li Ki Chie menegurnya, Pang Siang Kong, seolah-olah kita pernah bertemu muka entah di mana benarkah? Di mana, sedikit pun aku tak bisa ingat lagi, jawab Pang Hui terbata-bata. Aku mempunyai suatu kebiasaan, yakni paling bisa mengingat seorang yang mengesankan sungguh pun baru sekali melihatnya. Lebih kurang setengah tahun yang lalu, aku pergi ke provinsian, disitulah ku berjumpa dengan Pang Siang Kong ah tidak. Mungkin Li Heng salah lihat, tidak bisa salah-salah Kli Ki Chie dengan tegas. Kuingat waktu itu Pang Siang Kong mengenakan pakaian sastrawan seperti sekarang, coba ingat-ingat, mungkinkah, tapi, ah tidak bisa kuingat lagi. Tapi, jelasnya saat itu Pang Siang Kong sedang berada di sebuah rumah makan, sedang membuat sajak dengan asiknya, tiba-tiba datang seorang pengemis bertekuk lutut dan menyodorkan tangan meminta-minta, agaknya kedatangan pengemis itu mengganggu keasikan Siang Kong dan menghilangkan ilam yang sudah ada. Dengan kesal Siang Kong mengusir mereka sambil melemparkan satu tel perak tamu-tamu lain menganggap Siang Kong terlalu bodoh dan menghambur-hamburkan uang, untukku keroyalan Siang Kong memberikan kesan yang tidak bisa dilupakan, sehingga mau tidak mau merasa kagum. Saat itu Siang Kong tidak mungkin memperhatikan diaiku, karena di samping belum berkenalan juga konsentrasi Siang Kong berada pada sajak-sajak Pang Hui agak terkejut, lalu ia tertawa sambil menganggukan kepala. Oh, benar, benar, jika tidak dijelaskan kejadian itu hampir-hampir kulupakan Liki Chie pun tertawa, sehingga suasana jadi meriah, akan tetapi alangkah cepatnya keadaan berubah, tiba-tiba saja Liki Chie mengerlingkan mata pada pengawalnya seraya berseru. Ciduk budak Siang ini kejadian ini mengherankan sekalian yang hadir, mereka berbareng berdiri sambil mengawasi ke arah Liki Chie, dan sedangkan pengawal yang diperintah telah menghunus senjata mengurung Pang Hui. Orang Siang nyalimu sungguh besar, kata Liki Chie, menggunakan kesempatan sebagai ahli bahasa sang sekerta, engkau berani menyelusup ke pusat Poktien Pang? H. M. M. M., seing nasibmu sial betul, boleh-boleh bertemu denganku apa alasanmu berkata begini tanya Pang Hui dengan wajah berubah. Hektometer, baik ku terangkan, apa yang ku katakan tadi hanya karangan belaka, karena hampir setahun lamanya tak pernah aku meninggalkan pusat Poktien Pang? Tak kira engkau yang menganggap diri pintar, nyata pintar kebelinger Hektometer, beruntunglah Poktien Pang mempunyai orang semacamu, kata Pang Hui, tapi engkau jangan bergirang dulu, banyak orang bulim yang tidak menyerah pada Poktien Pang, Sedangkan buku yang ingin kalian terjemahkan jangan harap terlaksana untuk selama-lamanya, sehabis berkata tubuhnya mencelat meninggalkan kursi menyerang pengawal yang mengurungnya dengan belati di tangan. Ia tidak melarikan diri, melainkan menggunakan kesempatan didesak, langkahnya mundur ke arahin Tiong Giyok, lo mengayunkan belati pada pemuda kita dengan mendadak. Sekali-kali Tiong Giyok tidak memikir Pang Hui akan mencelatkan dirinya, orang-orang Poktien Pang tidak bisa melakukan pertolongan, karena kejadian terlalu tiba-tiba. Sebenarnya Tiong Giyok bisa mengengoskan diri dengan ilmu Qiu Coan Biye Chong itu secara mudah. Tapi dengan demikian segala rahasia dirinya akan terbuka. Dalam keadaan bingung, ia merasakan kakinya seperti didorong orang dan tubuhnya terjerunuk ke muka lalu jatuh tengkurap. Serangan Pang Hui mengenai angin. Siau Eng dan Siau Hang menggunakan kesempatan menyelamatkan Inti Yong Giyok, sedangkan Pang Hui segera terkurung lagi. Menghadapi keadaan buruk baginya Pang Hui berlaku nekat, belatinya ditikamkan kerongkongannya sendiri, tapi niatnya itu batal, sebab Liki Chie mengebaskan lengan, tenaga pukulannya membuat belati menceng, Pang Hui hanya luka ringan. Berbareng dengan itu lengannya merambes cepat, belati di tangan Pang Hui sudah pindah ke lengannya, ia tidak berhenti di situ, sekalipun lengan Sabtunya lagi melakukan totokan, membuat Pang Hui mati kutu dan tak berkutik. Bawa mereka ke pusat dan jangan diapa-apakan dulu kata Liki Chie pada anak buahnya. Inti Yong Giyok jika engkau menerjemahkan buku mereka, sampai mati dan menjadi satupun jiwamu tidak akan kuampuni oh kiranya berulang kali ia akan mencelakai diriku, semata mata mencegah aku menjadi penerjemah buku poktian Pang Piker Inti Yong Giyok. Oh, kelakuannya yang licin, membuat aku terpedaya, untung Li Tong Leng datang kalau tidak, bisa-bisa celaka sebelum menerangkan pada Kou Nioh sudah ku ciduk orang ini, harap maaf saja. Nah, sekarang bolehlah kita melanjutkan perjalanan lagi kata Liki Chie. Bukankah Li Chong Leng pun harus memeriksa keadaan diriku? Tidak usah. Barusan serangan Pang Hui kepadamu, sudah mewakili aku bertanya dengan jelas untung In Kong Chiu bukan Mat Mata, jika tidak bukan saja perjalanan ini sia-sia belaka, aku pun akan menerima dam peratan dari lo cucong kata Pek Wan Chie. Mana siorang tua itu, kenapa tak kelihatan tanya Liki Chie? Inti Yong Giyok celingukan, benar saja tidak terlihat bayangan In Hok. Belum pula ia mencari, dari kolong meja In Hok merayap keluar dengan bermandikan keringat. Wajahnya pucat, tubuhnya masih menggetar, rasa kagetnya belum hilang dari otaknya. Tiba-tiba Tiong Giyok ingat barusan seperti ada yang mendorong dirinya dari bawah, disambung mengingat ketebatan In Hok mengantar air waktu malam, timbul rasa anehnya, mungkinkah semua ini In Hok yang, tapi pikirannya cepat berubah, dan ia yakin jungos tua itu yang sudah puluhan tahun bekerja pada ayahnya hanya manusia biasa yang tidak berkepandayan sama sekali. Maka tertawalah ia melihat seorang tua yang baru keluar dari kolong itu, sedangkan Liki Chie dengan pandangan tajam mengawasi dan berpaling ke arah Inti Yong Giyok, siapa orang tua ini ia adalah pengikutku namanya In Hok. Keadaan di pusat Pok Tianpang lain seperti di sini, tidak sembarangan orang boleh datang ke situ, menurut pematku sebaiknya orang tua ini diam saja di sini tak perlu ikut serta Kong Chu, kejadian di perjalanan selalu berbahaya, sebaiknya pulang saja, untuk apa harus bekerja, di rumah segala cukup bukan kata In Hok. Inti Yong Giyok menganggukan kepala lalu berkata pada Liki Chie, ia disuruh kedua orang tuaku mengikutiku keluar rumah, bukan sembarang orang yang tidak dipercaya. Jika Chong Leng tidak mengizinkannya ikut serta aku pun tidak mau pergi, mau pulang saja Liki Chie, izinkan saja ia ikut serta, jangan membuat In Kong Chu menjadi susah hati kata Pek Wan Giyok. Aku tidak mengatakan tidak boleh seratus persen, jika Kou Nio menyuruh aku menurut saja kata Liki Chie. Dengan cepat rombongan itu meninggalkan penginapan dan berjalan ke atas pegunungan. Pang Hui terikat dan ditaruh di pelana kuda, sedangkan empat pengawal dari Ngol Yucung disuruh pulang. Tak selang lama Liki Chie menyuruh rombongan berhenti, dan dari sakunya mengeluarkan dua kerudung hitam. Ku persilahkan Jie Wee mengenakan ini, untuk apa menggunakan belongsong ini tanyain Tiong Giyok dengan heran. Ini peraturan perkumpulan kami, setiap tamu yang datang ke pusat harus mengenakan belongsong, AGR sesuatu mengenai keadaan di pusat tidak bisa dibocorkan keluar. Aku adalah tamu undangan untuk bekerja, bukan datang atas kehendakku sendiri, kata Tiong Giyok merasa tersinggung. In Kong Chu jangan gusar, kata Pek Wan Jie, peraturan yang dikeluarkan lo Cucong berlaku pada siapapun, bukan pada Kong Chu sendiri. Dulu sewaktu Sia Weng dan Sia Weng pertama kali datang, mereka pun dikenakan kerudung hitam, hanya Anggau Tapok Tianpang tidak terkena peraturan ini. In Tiong Giyok dengan terpaksa mengenakan jiga belongsong hitam itu, pandangannya menjadi gelap, hanya di bagian mulut dan hidung ada liangnya dan bisa bernapas maupun berkata-kata dengan bebas. Liki Chie memeriksa belongsong itu ada yang pecah atau tidak, setelah itu menitahkan Sia Weng dan Sia Weng menjaga In Tiong Giyok, sedangkan Ing Hok dituntun dua pengawalnya. In Tiong Giyok tidak bisa melihat keadaan, hanya mengandalkan kedua telinganya dan perasaannya untuk mengira-ngira sudah berjalan berapa jauh dari rumah penginapan yang disinggahi terakhir. Ia pun merasakan keadaan yang sejuk, dan turun naiknya jalanan, serta terdengar suara aliran sungai. Perhatiannya kini dipusatkan pada letaknya sungai mengalir hingga belongsong yang membuatnya seperti berada di dalam kegelapan tidak terasa lagi, jadi biasa. Setelah berjalan lama sekali, suara sungai tidak terdengar lagi, rombongan membelok ke kanan dan terus ke depan. Kira-kira sepermakanan nasi mereka berhenti, terdengar suara Liki Chiai bercakap dengan ramah tamah, agaknya bertemu dengan patroli pok Tianpang. Mereka segera turun dari kuda, Sia Weng membuka belongsong Tiong Giyok. Membuat pemuda kita menarik napas lega. Pandangan matanya bebas, dan bisa melihat keadaan dirinya berada di lereng gunung, cok berapa jauh farinya terlihat beberapa rumah batu, disitu terlihat 20 pengawal berpakaian hitam dan seorang tua kira-kira berusia 50 tahun berbaju biru. Inilah Kwee Futhuat, penasehat, Kim Lociampuwe, kata Pek Wanjiei memperkenalkan Kim Futhuat itu menggoyangkan tangan tak berapa mau meladeni. Kim Futhuat tidak berapa suka bicara, tambahan bahasa Tiong Hoanya tidak lancar, ia orang asing dari mana asal negaranya tanya In Tiong Giyok. Ia adalah orang-orang yang dibawah Lo Cucong dari Korea, namanya Kim Kan dua lagi bernama Wang Wong Kan dan Pukalun, mereka sebagai penasehat yang selalu mendampingi Lo Cucong. In Tiong Giyok memperhatikan Kim Tak Kan, dan mendapatkan kesan bahwa orang itu sangat kasar perawakannya, tipinya penuh berwok, sekali pandang pun bisa tahu orang ini bengis dan berkepandaian tinggi. Apakah yang dipanggil Lo Cucong itu Ketua Pok Tianpang? Bukan kata Pek Wanjiei, Lo Cucong adalah sucong, kakek guru, ku sedangkan suhuku barulah Ketua Pok Tianpang. Hal ini tidak akan bisa dijelaskan dalam sepatah dua patah. Nanti engkau akan tahu sendiri apakah yang dimaksud pusat, di sini tempatnya tanya In Tiong Giyok. Bukan, ini merupakan pintu gerbang pertama, kesana masih jauh sekali. Di sini kita makan dan mengasoh, juga sampai di sini engkau tak usah mengenakan lagi blongsong hitam untuk seterusnya tidakkah kalian khawatir rahasia di sini dibocori orang tanya Tiong Giyok. Belum pula Wanjiei menjawab, Liki Chiei sudah mendahului, In Kongcu terus terang saja sesampainya di sini, jika tidak mendapat izin dari kami, siapapun tidak bisa meloloskan diri dari sini kenapa begitu tanyain Tiong Giyok keheranan. Nah coba lihat kata Liki Chiei mengdapaikan tangannya. Tiong Giyok menghampiri. Cobalah lihat ke bawah begitu mata memandang, baru sadarlah ia berada di suatu bukit yang terpisah dari bukit-bukit lain, begitu tinggi rasanya. Ke bawah hanya yang bisa dapat terlihat batu-batu cadas-cadas gunung yang runcing dan terjal. Ia menganggukan kepala dan memuji, tempat ini luar biasa dan sukar didatangi orang, tapi rasanya tadi seperti naik tangga datang kemari. Di mana tangga itu berada hahaha, Liki Chiei tertawa dengan senangnya, di mana ada tangga? Tadi kita naik melalui sebuah tangga baja yang dikeret dari atas setelah tak terpakai disimpan lagi. Pendeknya kita terpisah dari dunia luar, tiada jalan sama sekali, kecuali dengan tangga baja tadi. Melihat keadaan ini Tiong Jiok diam-diam merasa kaget, aku bisa datang kemari tapi untuk pulang tiada harapan lagi, sedang otaknya berpikir, seorang pengawal datang memberikan laporan bahwa makanan sudah disediakan. Dengan tersenyumpek, Wan Jie mengajak tamunya ke sebuah rumah batu yang agak besar. Di dalam ruangan diterangi sebuah lampu besar, di tengah-tengah terlihat meja bulat yang penuh barang hidangan, seorang berbaju biru sudah duduk di tengah-tengah. Tiong Jiok duduk di antara Kiki Chiei dan Wan Jiei. Tanpa menawal lagi Kim Tak Ken menegak arak tiga cawan besar juga tanpa mengucapkan sepatah kata, berlalu ke dalam ruangan belakang seorang diri. Kepergiannya Kim Tak Ken membuat Liki Chiei menarik napas panjang, kini Xiaoweng dan Xiaohang baru diajak makan bersama-sama. Kenapa Kim Futhoat hanya minum dan tidak makan tanya Tiong Jiok? Jangan banyak bertanya, kalau dikelaskan bisa-bisa kita tak napsu makan kata Pek Wan Jiei. Memang kenapa Tiong Jiok semakin mau tahu? Ia tidak makan barang matang, setiap hari ia makan lima kati daging sapi, dua kelinci dan tiga-empat ayam atau bebek, semuanya dalam keadaan mentah-mentah, suka juga makan darah mentah sebagai kuah. Maka itu ia suka makan sendiri, orang biadap kalau begitu kata Tiong Jiok. S-S-S-T, bukan biadap tapi setengah biadap kata Wan Jiei. Sesudah makan mereka mengasuh sejenak lalu melanjutkan perjalanan dengan berkuda lagi. Kim Tak Ken sudah menantikan mereka di mulut gua yang berjeruji besi. Setiap yang melalui gua harus mengeluarkan tanda pengenal. Liki Chiei dan Wan Jiei pun tidak terkecuali. Ia berlaku tegas dan keras menjalankan tugasnya. Tiong Jiok dan Pang Hui mempunyai kartu undangan sebagai tamu, tapi In Ho tidak, maka ditahan dan tidak diizinkan masuk. Ia adalah pengikutnya In Kong Chu, dan sudah ada izin masuk ke dalam kata Liki Chiei. Pokoknya kartu tamu hanya dua berlaku untuk dua orang, bagaimanapun tak boleh masuk, kata Kim Tak Ken dengan dingin. Bagaimana kalau kartu tamu menyusul belakangan tanya Liki Chiei? Pendeknya tiada kartu tamu, tak boleh masuk, kata Kim Tak Ken Kukuh. Kong Chu, bagaimana kata In Ho dengan wajah ketakutan? Kalau begitu ku nantikan saja sampai ada kartu undangan untuk In Ho baru masuk, kata In Tiong Giok. Mana bisa, karena Pang Chu sudah tahu saat kapan Kong Chu tiba, pasti sedang menantikan, kata Pek Wan Jiei. Mana boleh menyalahkan aku, semua ini karena peraturan Pek Tian Pang yang kelewat baras Kim Chok Chok. Berilah ia masuk dulu, aku yang bertanggung jawab, kartu tamu segera menyusul, bolahkah mohon Wan Jiei? Satu kartu untuk seorang, tidak ada tawar-menawar lagi Kim Tak Ken tetap pada pendiriannya. Untung Wan Jiei bisa berpikir cepar, ditunda Pang Hui pada penjaga, lalu diajaknya In Ho masuk, Kim Tak Ken tidak memperdulikan yang lain-lain taunya satu kartu untuk seorang tidak peduli orang itu siapa. Mereka masuk ke dalam gua yang lebar, panjangnya lebih 3 meter, setiap 10 meter terdapat sinar terang dari atas, membuat keadaan tidak gelap sekali. Selewatnya terowongan, pandangan mata menjadi luas, tampak gunung-gunung mengitari air terjun dari gunung berkumpul ke lembah, karena tiada jalan keluar air itu menjadi sebuah danau besar, tak ubahnya seperti laut, di tengah-tengah terlihat tiga pulau. Pemandangan yang indah itu tak ubahnya dalam lukisan saja. Di sini mereka menemui lagi penjaga yang dikepalai seorang tua berbaju biru juga, wajahnya tersungging senyum, beda dengan Kim Tak Ken tadi, usianya lebih kurang 70 tahun, tapi masih gagah sekali. Aha cuye kenapa terlambat, Pang Cu sudah dua kali menanyakan cuye sudah datang apa belum, sudah kesal menunggu, kata orang tua itu. Hei kata Tiong Giyok pada Wan Jie, siapa dia, kenapa tidak kau perkenalkan dia dengan aku rupanya engkau senang dengan raut wajahnya yang selalu tersenyum, tanya Wan Jie tidak menjawab. Ya benar, lain dengan Kim Futhoat tadi yang begitu bengis. Tapi kalau aku disuruh memilih di antara dua orang ini menjadi teman, pasti ku pilih Kim Futhoat, kata Wan Jie. Kenapa begitu jangan melihat paras luarnya, kekejamannya luar biasa sekali, kalau engkau pernah mendengar namanya pasti akan kaget sendiri siapa namanya. Sebenarnya seorang pelajar seperti mu ku jelaskan juga tak berguna, kata Pek Wan Jie. Untuk tidak penasaran baik ku terangkan, di dunia perselatan terdapat tiga belas manusia ajaib yang lazim disebut Bulim Capsa Kiye. Antaranya ada yang disebut tiga besar dari selatan atau Tianlem Sem Kui. Nah dia ini seorang dari iblis itu yang bernama Tok Ketong dengan gelar Bin Busiang, iblis bersenyum. Ya aku tak pernah mendengar soal tiga belas manusia ajaib, kata Intiong Giok, dapatkah ku ketahui yang dua belas lagi mudah saja jika mau mengetahui mereka asal bisa mengingat Jiak, Siakui, Sih, Sian, Yao, Mo, Jui. Tapi penjelasan selanjutnya nanti saja kalau ada waktu dari mulut terowongan mereka turun melalui tangga batu sampai di pinggir danau yang luas mereka naik sebuah perahu yang sudah disediakan dan terus meluncur ke tengah menuju ke salah satu pulau. Tak berapa lama mereka sampai di sebuah tempat yang menyerupai palabuhan pulau itu. Di sini terlihat dua puluh perahu yang ditambat, perlahan-lahan sampan menepi ke pantai, di darat terlihat sepuluh pengawal berpakaian hitam sedang menantikan, begitu melihat perahu segera menyongsong. Sesudah mendengar Li Ki Jie berkata pada Pek Wan Jie, Pek Ko Niu, karena harus mengambil kartu undangan untuk panghui aku akan kembali lagi ke sana sedangkan soal inkong cuku serahkan pada Ko Niu. Pek Wan Jie menganggukan kepala, lalu menyuruh Xiao Eng dan Xiao Hang mengajak In Ho ke tempat beristirahat, ia sendiri mengajak In Tiong Jiok ke istana Pok Tianpang dengan kereta. Sebelum itu ia memerintahkan pada seorang pengawal, untuk melaporkan bahwa ia dan Inkong Coo akan menghadap pangcu. Engkau tak perlu khawatir menemui pangcu atau suhuku, ia sangat baik dan ramah tamah kata Wan Jie. Dengan cepat mereka telah tiba, Wan Jie mengajak tamunya ke dalam sebuah bangunan besar. Inilah yang disebut istana Pok Tianpang pikir Tiong Jiok. Begitu mewah dan indah, sebelum masuk ke dalam maula, mereka terhalang sehelai horden. Di sini Wan Jie memberi hormat, diikuti In Tiong Jiok. Jangan sungkan, silahkan masuk, terdengar suara dari balik horden yang segera terbuka. Tiong Jiok mulap pertama berpikir Pok Tianpang yang ambisius untuk menguasai dunia persilatan tentu dipimpin seorang gagah berwajah bengis. Tapi begitu mendengar suara garing yang halus membuatnya tertegun dan pandangannya terbuka, herannya bertambah-tambah, karena Pangcu itu adalah seorang wanita cantik berusia 35 tahun. Pangcu itu melihat Intiong Jiok yang begitu tampan kaget pula, matanya mengawasi dengan tajam penuh keheranan. Pek Wan Jie mempersilahkan tamunya duduk, lalu mendekati Pangcunya sambil menuturkan soal bagaimana Panghwi berniat jahat dan kena dipecahkan siasatnya oleh Liki Jie secara singkat. Wanita berbaju merah itu mendengari sambil tersenyum, sedikitpun tidak menunjukkan rasa marah, bahkan ia berkata, sebagai pohon perserikatan kita ini semakin besar, maka itu angin yang ingin merobohkan bertiup semakin besar juga, itu soal biasa. Beritahu pada Liki Jie jangan menyiksa Panghwi, kalau bisa tundukkan dengan lemah lembut, dan taruh di istana pencuci otak. Perlakukan baik-baik dengan tetap tersenyum ia pun menyapa Intiong Jiok, ku dengarin Kongcu mengetahui pengetahuan yang luas, tentu mendapat didikan di bawah guru yang pandai. Kami sangat menghargai kepandaian Kongcu, untuk sementara Kongcu boleh istirahat dulu beberapa hari, jangan sungkan dan likat, anggap bagai rumah sendiri, terima kasih atas kebaikan Pangcu jawabin Tiong Jiok Seraya memberi hormat. Bolehkah ku tahu berapa usia Kongcu tahun ini tanya Pangcu? 20 tahun, orang tuamu tentunya dalam keadaan sehat-sehat saja, terima kasih atas perhatian Pangcu, Wanjie sebentar malam engkau gantikan aku menjamu Inkongcu, anak muda bertemu anak muda lebih cocok bukan Wanjie menjadi merah mukanya. Dimanakah Inkongcu malam ini harus bermalam suhu sementara di Villa, tenang saja. Bukankah lebih baik di Villa Bambuo saja Inkongcu adalah pelajar, tentu lebih senang di tempat sunyi, lain dengan engkau yang berlaku ugal-ugalan, kata Pangcu itu dengan tetap senyum. Sehabis berkata ia bangun, dan dengan diiringi delapan pelayan berbaju kuning ia masuk ruang belakang. Pek Wanjie mengajak Tiong Jiok keluar, jelas wajahnya terlihat sedikit burung. Villa, tenang, gerutunya tak puas. Kau Nio, gurungmu begitu cantik dan masih muda, benar di luar dugaanku. Ya caranya menempatkan engkau di Villa, tenanglah di luar perkiraanku. Memang kenapa engkau tidak tahu Villa, tenang dan asmara bambu di mana ku tinggal letaknya jauh sekali, jauh dekat tak jadi soal bukan hektometer, sangat penting, engkau. Tiba-tiba saja Wanjie menghentikan kata-katanya, dan lalu menundukan kepala, sedangkan dua bayangan merah tertera di kedua belah pipinya. Tiong Jiok merasakan juga goncangan hatinya dan mengerti apa tujuan kata-kata gadis itu, diam-diam ia tertawa geli dan berkata, biar jauh di seberang lautan, tetap dekat pikiran, kenapa kau Nio harus? Ingkong Chu jangan salah artikan, maksudku ini, ia menekan suaranya semakin perlahan, maksudku tidak engkau memikirkan soal nasibmu sendiri, soal nasibku tanya In Tiong Jiok menegasi. Pendeknya engkau harus ingat, di sini penjagaan amat keras, gerak-gerikmu harus hati-hati, jangan sembelarangan pergi ke mana, sukar aku menjelaskan, terima kasih atas perhatian dan nasihat ko Nio mereka berkerta lagi menyusuri jalan kecil dan masuk ke sebuah tempat sunyi, di situ terdapat villa yang terkurung pepohonan, kelihatannya tenang sekali. Villa itu terdiri dari lima kamar, tiga kamar sangat terang karena sinar matahari masuk sedangkan yang dua agak gelap. Semuanya teratur rapih dan bersih. Mungkin dulunya di sini ada yang tinggal bukan Wan Jie menganggukan kepala perlahan. Coba, apa yang masih rasa kurang, boleh kutitahkan Xiao Hang membawanya ke sini. Aku pikir budak itu sebaiknya tinggal di sini agar bisa merawatmu dengan baik. Aku rasa semua sudah cukup, Xiao Hang tak usah repot-repot mengurusku, untuk Ku In-Hok sudah cukup Tiong Giyok melihat-lihat buku yang berada di lemari, lalu mengambilnya sejilid. Buku-buku ini sangat antik dan sukar didapat. Mungkin penghuninya dulu seorang pelajar tinggi, seing aku tidak jodoh menemuinya Wan Jie seperti tidak mendengar apa yang diucapkan Tiong Giyok. Ia terpekur diam seperti memikirkan sesuatu yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Walaupun Tiong Giyok bergaul baru tiga hari, ia sudah kenal sifat Wan Jie yang periang, tetapi timbulah herannya, waktu mendengar pangcu-nya menetapkan dirinya damdivil, tenang, terus menerus berwajah murung. Ingkong Cu, tiba-tiba Wan Jie menegur, terus terang saja, apakah engkau benar-benar bisa bahasa sang sekerta sejak kecil aku sudah mempelajari bahasa itu? Jawab Tiong Giyok, apakah Kou Nio meragukan akan kebiasaanku? Jangan samakan diriku dengan panghui aku tak berferpikir atau curiga seujung rambut padamu. Tetapi jika engkau tidak paham bahasa sang sekerta dan datang hanya sebagai matumata, mungkin itu lebih baik sedikit. Aku tak mengerti maksud Kou Nio baiklah ku jelaskan, susul-menyusul di sini pernah itenggal sastrawan yang benar-benar pandai bahasa sang sekerta. Kedatangan mereka atas undangan pangcu sepertimu juga. Tapi setiap baru mau bekerja, entah bagaimana satu persatu mati terbunuh Tiong Giyok merasa kaget, di sini banyak pengawal, mungkinkah bisa terjadi peristiwa semacam itu ya, mungkin di dalam poktian pang sendiri ada pengkhianat, kata Wan Jie. Setelah kejadian itu Lo Cucong marah besar, sampai tiga tongleng dibunuhnya, belum juga diketahui siapa penjahatnya. Kalau begitu jiwaku dalam keadaan bahaya dan poktian pang tidak bisa melindungi. Bukan tapi setelah terjadi tiga kali peristiwa itu penjagaan sudah diperkuat lipat ganda, tambahan Liki Chie adalah seorang yang cerdas dan lihai, juga tak seberapa jauh dari sini, adalah suhengku, jika terjadi sesuatu, ia bisa memberikan bantuan, mungkin sekali ini tidak akan terulang kejadian seperti dulu belum pula suara Wan Jie hilang dari pendengaran, di jendela berkelebat sosok bayangan hitam. Dengan cepat Wan Jie menegur, siapa tidak ada jawaban. Mereka keluar rumah, dilihatnya seorang muda berbaju merah lebih kurang berusia 17 tahun, wajahnya tampan, hanya sedikit merah, pucat sedang berdiri di taman bunga. Oh, kiranya suheng, membuat kami kaget saja pemuda itu tidak menjawab hanya mengangkuk kecil, sedangkan matanya dengan penuh keangkuhan memandang kepada inti yang giok. Suheng kemari, ku kenalkan dengan inkong cu, tanpa memperdulikan sedang diajak bicara ia ngeloyor pergi dengan wajah sinis. Wan Jie merasa jengah sendiri tak diladeni. Siapa dia tanya inti yang giok. Ia adalah putra tunggal buruku, namanya Pengkim Tiam Hong, tuh tinggalnya di perkampungan awan putih. Dilihatnya macamnya seperti tak senang padaku, kata inti yang giok. Tidak bantah Wan Jie, memang sudah wataknya demikian. Ia selalu menyendiri dan tidak dengan siapapun. Mungkin siopangcu tidak ada kepuasaan dalam hidupnya. Tidak bisa disalahkan. Seorang anak tidak berbapak. Mana bisa hidupnya bahagia. Memang ayahmu kemana tidak ku tahu, ini merupakan teka teki. Mungkin di dunia hanya guruku dan locucong yang mengetahui, tapi mereka merahasiakan sekali, apakah suhengmu tidak menanyakan juga ditanyakan tidak berguna. Suhu selalu membelokan pertanyaan ke soal lain, agaknya berat untuk menjelaskan kandungan hatinya. Lebih-lebih locucong bukannya menjawab malahan memaki-maki. Lain kali jangan engkau tanya-tanya lagi soal ini. Ayahmu adalah manusia berbudi rendah dan sangat memalukan. Sebelum engkau lahir ia sudah mati lalu kenapa ia memakai sipe ia ikut si ibunya? Suhuku bernama Pak Chin Nyo Alangkah Kasiannya suhengmu itu, sampai soal ayahnya sendiri tidak diketahuinya, tak heran kelakuannya suka menyendiri dan berwajah kecut. Sungguh pun demikian jika ada kesempatan ingin aku berkenalan dengannya. Ia bersifat dingin sekali, sebaiknya engkau jangan dekat-dekat dengannya tak selang lama. Xiao Hong datang mengajak In Ho, mereka membersih rumah, Wan Jie meminta disediakan makan dan minuman untuk menjamu tamunya. Waktu makan Wan Jie mengusulkan lagi agar Tiong Giok suka memakai Xiao Hong, tapi dengan halus ditolaknya. Wan Jie tidak memaksa terus perjamuan ini berjalan tawar, masing-masing mempunyai pikiran sendiri-sendiri, waktu malam mendatang mereka berpisah. Sehabis mandi Tiong Giok menyuruh In Ho tidur, ia sendiri sambil berpangku tangan berjalan perlahan-lahan keluar rumah. Taman bunga dalam keadaan tenang, dan dari jauh terdengar suara berkericok air. Di sebelah kiri terdapat petin samcung, perkampungan awan putih. Sebelah kanan terlihat tembok penjara dengan pengawal-pengawal yang mondar mandir tak henti-hentinya. Dari keadaan ini dapat dilihat, jika orang jahat ingin masuk ke ila, tenang, sukar melalui jalan kiri dan kanan, hanya dari muka dan belakang rumah di mana terdapat bukit kecil musuh bisa masuk, maka tempat inilah sepatutnya mendapat perhatian. Pok Tianpang berdaya upaya buku berbahasa sang sekerta yang dimilikinya dapat diterjemahkan, sebaliknya banyak pula kaum rimba persilatan yang mati-matian menjegahnya. Di villa ini sudah tiga penerjemah yang mati, dan waktu di tengah jalan panghui berusaha mencelakakan dirinya. Dari sini dapat ditarik kesimpulan buku itu penting sekali. Sebenarnya dia datang untuk menerjemahkan buku itu, tapi keanahan buku itu sudah memikat hatinya, dan ingin dia bisa secepatnya melihat buku itu. Ia mundar-mandir, sedangkan malam semakin larut, keadaan benar-benar tenang sekali dan sunyi-senyap, tiada terdengar suara apa-apa, sampai suara bernafas in hok yang tidur dapat terdengar tegas. Perlahan-lahan ia masuk ke kamar, tak siang kepalang kagetnya, begitu kakinya melangkah pintu kamar, karena ia melihat sesosok tubuh di kursi malas sedang menyandar dan mengangkat kaki senaknya. Siapa kau bentak Tiong Giyok? Tidak ada jawaban, seolah-olah orang itu tidak mendengar, keruan saja Tiong Giyok jadi deg-degkan, sambil berlaku waspada ia membentak lagi, siapa kau, dan apa maumu datang kemari orang itu dengan perlahan menarik kakinya sehingga wajahnya terlihat tegas, kiranya bukan lain dari Liki Cie adanya. Semua ini di luar dugaan Tiong Giyok, cepat-cepat ia memberi hormat, kiranya Li Tong Leng, maafkan kekurang ajaranku In Kong Cu malam-malam masih jalan-jalan keluar, tak ubahnya seperti seniman pengagum alam saja, Liki Cie menyindir dingin. Ya untuk orang baru, segala yang baru menarik perhatian, maka itu biarpun di waktu malam tetap menarik juga tiba-tiba saja sepasang met Liki Cie yang memancarkan sinar tajam dan dingin menyapu wajah si pemuda. Apakah In Kong Cu mengetahui kejadian dan segala perubahan di rumah ini yang ku dengar soal bagaimana matinya tiga pen terjemah di rumah ini dari Pak Koneo? Apakah hal ini tidak membuat Kong Cu takutnya? Sejujurnya tabiat ku tidak takut pada setan atau iblis soal setan atau iblis adalah abstrak, yang benar tiga pen terjemah mati terbunuh. Tapi yang menurunkan tangan jahat dapat berbuat begitu cermat dan tidak meninggalkan jejak untuk bahan pengusutan, sehingga kejadian itu tetap gelap, ia berhenti sejenak, sepasang matanya. Mengawasi terus pada Inti Ong Giok, sudah selang lama ia berkata, Kong Cu adalah pen terjemah yang keempat datang ke sini, maka itu ku minta Kong Cu bisa berlaku hati-hati, dan bekerja sama denganku harus. Bagaimana aku ini li tong leng? Maksudku engkau ku jadikan umpan untuk memancing penjahat keluarah terlalu bahaya, salah-salah jiwaku bisa melayang. Jangan khawatir, sebelum engkau beresmen terjemahkan buku, tak bisa kami membiarkan engkau gampang-gampang mati. Sebaliknya bagaimana kalau pekerjaanku sudah selesai, mungkin Pang Cu dan Lo Cu Cong bisa memberi kesempatan Kong Cu masuk menjadi anggota. Jika aku tak mau menjadi anggota Kong Cu, pasti mau, karena jalan satu. Satunya untuk hidup sehabis berkata Liki Chie segera berlalu. Perkataan terakhir dari tong leng itu membuat Tiong Giok tertegun, tak terasa lagi badannya jadi bergidik. Tak heran kalau Wan Chie mengatakan, jika engkau tidak bisa bahasa sang sekerta dan hanya sebagai mati-mati akan lebih baik lagi. Bukankah dengan begitu Sinona menjelaskan setelah pekerjaannya selesai dirinya akan dibunuh untuk menutup mulut. Lebih-lebih melihat keadaan kini, bagaimana Li Tong Leng keluar masuk ke dalam kamarnya dengan leluasa membuat hatinya semakin ciut. Otaknya berkecambuk tak keruan, akhirnya keberaniannya pun timbul dan berkata dalam hati secara pasti, tujuan mereka tidak baik, jangan aku bekerja dengan baik pula, yang harus berdaya upaya untuk meloloskan diri secepatnya akibatnya terlalu banyak berpikir sampai malam hari ia tidak tidur. Pagi-pagi Wan Chie sudah datang, begitu melihat metel, Tiong Giok yang merah karena tak tidur segera bertanya dengan heran, mungkin malam tak tidur ya. Apakah tempat ini terlalu sepi dan mendatangkan ketidakbetahan? Tidak betahan bu aku tidak, justru karena tempat ini terlalu indah sehingga membuatku tak dapat tidur. Keadaan tempat kami ini terpisah-pisah dari dunia luar, sepanjang tahun keadaan alam tidak berubah, pemandangan selalu indah, jika engkau senang aku bersedia menjadi penunjuk jalan, keliling keempat penjuru, memuaskan pandangan mat. Mungkinkah aku diizinkan untuk meninjau dan pesiar di tempat ini? Siapa bilang tidak? Bahkan Suhu sudah memesan agar aku menemani engkau dalam beberapa hari ini kemana engkau suka, yah mari kita berjalan-jalan tanpa menunggu jawaban, lengan Tiong Giok ditariknya dan diajak jalan-jalan. In Tiong Giok mengerti inilah siasat poktian pang yang sengaja menjadikan dirinya sebagai umpan, dan dipamerkan supaya semua orang tahu dirinya sebagai penterjemah. Guna menarik perhatian untuk semua orang-orang yang bermaksud buruk, sebaliknya ia sendiri menggunakan kesempatan ini untuk mencari jalan meloloskan diri mereka berjalan-jalan dengan enaknya, tanpa terasa lagi seluruh pulau kena dikelilingi. Sepanjang jalan Wan Jie tak jemuh-jemuhnya memberi tahu nama-nama tempat. Semakin jalan perasaan Tiong Giok merasa kesal, kena melihat di mana-mana penjagaan sangat keras sekali, bagaimanapun untuk mencari kesempatan lari tak mungkin bisa lari. Sejak hari mereka baru kembali, dengan alasan letih Tiong Giok membuat Wan Jie berlalu, ia sendiri naik ke pembaringan, begitu lesu dan lemas, segala harapan untuk lari menjadi hilang dan tinggal angan-angan saja. Akhirnya akibat keletihan yang berlebih-lebihan, ia tertidur pulas. Waktu malam Tiong Giok terbangun dengan kaget, karena pintu rumah digedor dari luar. Dilihatnya Inhok tergesa-gesa membuka pintu dari luar masuk Liki Chie dan seorang laki-laki beralis tebal, dilihat dari seragamnya menandakan ia wakil Tong Leng. Cuyai di malam hari datang ke sini ada keperluan apa tegurin Tiong Giok. Liki Chie dengan pancaran metu yang tajam menyapu keliling ruangan, lalu berkata, bukan soal apa-apa, hanya menjengukin Kong Chu saja, karena ada seorang metu-metu di daerah sini tapi di sini aman tak kurang sesuatu apa-apa. Metu-metu itu mencoba mencuri perahu, tapi kepergok dan lari ke sini kata Liki Chie. Tapi kami tidak merasakan ada yang masuk ke sini, jawabin Tiong Giok. Demi keselamatan Kong Chu, maka izinkanlah kami melakukan penggeledahan seisi rumah silahkan. Silahkan. Jika benar berada di sini, ini bukan main-main Liki Chie menganggukan kepala dan menoleh kepada laki-laki beralis kering, suruhlah pengawal-pengawal melakukan penggeledahan belasan pengawal dengan obor terang memeriksa ke setiap ruangan. Suasana menjadi hiruk pikuk. Saat inilah Wan Jie dengan dua pengikutnya pun datang, membantu memeriksa dan mencari penjahat biarpun sudah diperiksa dengan teliti tidak juga ditemui penjahat yang dimaksudkan. Laki-laki beralis kering merasa penasaran, diambilnya honor dari pengawal dan dia masuki kamar Tiong Giyok dan Inhok, kolong-kolong diperiksa, dan lemari-lemari dibuka, tapi hasilnya nihil. Heran, mungkinkah ia bisa menghilang gerutunya perlahan? Apakah kalian benar-benar melihat tegas penjahat itu masuk ke sini? Tanya Wan Jie. Pasti tidak salah, kata Liki Chie dengan suara mantap. Apakah taman bunga dan perkampungan awan putih sudah diperiksa juga? Siapa tahu penjahat itu bersembunyi di sana, kata Pek Wan Jie. Perkataan Pek Kounio memang benar, di sana lebih banyak gunung-gunung yang cocok untuk menyembunyikan badan. Kata Liki Chie yang segera permisi berlalu sambil membawa anak buahnya. Kata apa kata Pek Wan Jie, keadaanmu selalu dalam bahaya, bagaimana jika benar penjahat datang, sedangkan kalian tidak bisa bersilat. Mau tidak engkau menerima siyao hang sebagai pelindung menurut Li Tong Leng. Penjahat itu berniat merampas perahu dan bukan untuk mencelakkan aku, dari sini dapat ditarik. Kesimpulan itu bukan matum matum, melainkan ada seseorang di dalam poktian pang yang ingin melarikan diri dan berhianat pada perserikatan. Engkau tidak bisa melihat keadaan baik dan buruk, maksudku menaruh siyao hang di sini demi keselamatanmu, tapi engkau seperti takut padanya, ia toh tidak bisa memakanmu. Bukan Li Tong Leng seorang cerdik dan tangkas adanya dia. Sebagai penjaga hatiku merasa tentram. Soal siyao hang bukan apa-apa, hanya seorang pelajar aku merasa kikuk tinggal bersama-sama dengan seorang gadis. Sayang kau benar-benar pandai menggoyang lidah, membuatku tak berdaya. Kata pekwan jie, seraya mengajak kedua pengikutnya berlalu. Dengan cepat dua hari telah berlalu, selama ini intiong jiok kurang tidur, malam ini pun tidak terkecuali, perasaannya amat risau. Ia berjalan ke jendela memandang keadaan, alam, waktu baru tengah malam masih jauh ke pagi. Untuk menghilangkan kesalnya ia membaca buku, untuk ini ia harus menyalakan lampu, malang baginya minyak pelita sudah kering. Maka dipanggilnya Inhok, tapi tidak mendapat jawaban, hal ini mengherankannya. Biasanya orang tua itu sekali dipanggil sudah menyahut, kenapa malam ini bisa tidurnya nyak sekali? Di hampirnya kamar pembantu itu, ia jadi melongo karena Inhok tidak ada di kamar. Saat inilah dari arah jauh terdengar kentongan bahaya, dalam sekejap suasana jadi ramai dari teriakan para pengawal. Tiba-tiba dari luar berkelebat sesosok bayangan yang segera membuka baju dan terus naik ke ranjang makai selimut. Kejadian ini berlangsung hanya sekilas mati saja, menandakan orang ini memiliki kepandayan yang luar biasa sekali. Tapi Tiong Diok mengenali orang itu bukan lain dari Inhok adanya. Penemuan yang tidak disengaja ini membuatnya menggigil tak keruan, hampir-hampir ia berseru kaget, untung tertahan. Inhok adalah pembantu ayahnya puluhan tahun, tak mungkin sebagai seorang lihai yang menyembunyikan kepandayan dan sekian lamanya tanpa ketahuan. Di luar rumah sudah terdengar langkah-langkah pengawal, Tiong Diok buru-buru masuk ke ranjangnya dan pura-pura tidur lalu dengan gaya seperti baru bangun dipanggilnya Inhok membuka pintu, karena pintu sudah diketuk dari luar. Inhok benar-benar seperti baru bangun sambil memakai baju ia membuka pintu. Li Tong Leng dan wakilnya tersenyum sinis melangkah masuk dengan sepuluh pengawal. Untuk ketiga kalinya aku mengganggu, tapi sekali ini tidak akan salah lagi, dengan metu kepala sendiri kulihat ada yang masuk ke dalam rumah tanpa permisi lagi ia mengeluarkan perintah pada anak buahnya, periksa laki-laki beralis kering dengan cerfmat melakukan pemeriksaan demikian juga dengan anak buahnya, tapi hasilnya tetap nihil. Li Tong Leng wajahnya menjadi masam, dengan tajam ia memandang kepada Inhok. Sedangkan yang diawasi sikapnya sangat wajar dan layu, masih mengantuk. Begitu lama Li Tong Leng mengawasi, belum juga membuka mulut, membuat Inti Yong Jiok kaget dan cepat berkata memecahkan kesunyian, cuyai tentu amat letih bertugas sepanjang malam, mari mengasuh dulu, Inhok lekas sediakan bedan. Jangan membengong saja di sini. Inhok segera ngeloyor pergi. Tidak usah, kata Li Tong Leng, kami masih sedang bertugas, tidak bisa lama-lama berada di sini, atas kejadian ini harap jangan merasa terganggu, semua ini untuk keselamatan Kong Cu. Terima kasih atas kebaikan Tong Leng, kata Inti Yong Jiok sambil merangkapkan tangan. Bolahkah aku menanya orang tua ini sudah berapa lama menjadi pembantu di rumahmu, kata Li Tong Leng. Diam-diam Tiong Jiok menjadi kaget, tapi parasnya tetap tenang dan menjawab secara wajar, sejak umur belasan tahun ia membantu ayahku sampai sekarang ia pengawal lama dan orang kepercayaan ayahmu, maka itu kesetiaannya tak usah diragukan lagi. Bukan perkataan Li Tong Leng tidak berarti apa-apa, tapi Tiong Jiok sudah mengenal wataknya yang cerdik, maka ia pun menjawab senatnya, ya, memang ia orang kepercayaan ayahku, ia begitu setia dan bekerja sudah puluhan tahun, apakah sudah berkeluarga ini? Belum pula Tiong Jiok berkata habis, In Hok sudah mendahului, anakku sudah sebesar Tong Leng. Jawaban ini hampir-hampir membuat sekalian pengawal tertawa dibuatnya. In Kong Cuk katamu belum selesai, kata Li Tong Leng dengan cepat. Ini terjadi sebelum aku lahir, jawab Tiong Jiok dengan cepat pula. Untuk apa Tiong Jiok bertanya? Hal ini memang seperti tidak berguna tapi bermanfaat besar bagiku, tunggu saja nanti, aku bisa memberikan laporan yang benar-benar bisa mengejutkan Kong Cuk. Nah sekarang sudah lama kami mengganggu dan permisi dengan sekali menggoyang tangan sekalian. Pengawal mengiringinya keluar. In Tiong Jiok masih terpekur, setelah langkah-langkah para pengawal menjauh ia baru merasa lega. Cepat ditutupnya pintu, lalu dipanggilnya In Hok, engkau sebenarnya siapa? Lekas bilang Kong Cuk masakan sama aku si budak tua tidak kenal. Aku In Hok sampai sekarang In Hok belum berkeluarga sebaliknya terus terang saja siapa dirimu. Dan In Hok telah engkau apakan In Hok tiba-tiba tertawa, harap Kong Cuk tenang, pengikutmu itu tidak kurang suatu apa dan sudah pulang dengan selamat ke rumahmu. Untuk apa engkau menyamar sebagai In Hok? Terangkan lekas, jangan sampai aku berteriak dan membuatmu nanti mati secara sia-sia, manusia tidak mau mencelakakan harimau, sebaliknya harimau mau mencelakakan manusia, kata In Hok palsu, Tidakkah Kong Cuk ingat dua kali terlepas bahaya berkat pertolonganku berbareng dengan habisnya bicara, lengannya dengan cepat menjambak dada In Tiong Giyok. Dengan tangkas pemuda kita menggunakan ilmu menggeser tubuh Kiyu Toan Biye Chong Teo, tubuhnya berkelebat dan lolos darol serangan. Ih, kiranya ada permainannya juga, kata In Hok sambil mengebaskan tangan membuat pelita padam. Lalu tubuhnya merendah dan melancarkan serangan Kui Ong Tan Jiao, Raja Setan Meng Cengkeram, ke arah ketiak lawan. Tapi dengan cepat dan gusar Tiong Giyok melancarkan serangan balasan ke arah jalan darah musuh. Serangannya yang cepat dan tepat membuat In Hok kaget, dan menarik tangannya sambil berseru, Ih Syong Leong Chiu, ilmu menangkap naga hem, kau kenal juga, nah ini apa kata In Tiong Giyok seraya mengumpulkan tenaga untuk melancarkan ilmu mautnya. Tapi dengan tiba-tiba ia ingat pesan gurunya dan buru-buru membatalkan niatnya. Tapi gerakannya saja sudah dikenali In Hok orang tua itu jadi tersenyum. Hektometer, tahan dulu si kutu buku itu apamu aku tidak kenal siapa si kutu buku lalu siapa yang memberikan pelajaran Sing Leong Chiu dan Hia Chialeng padamu sudah tentu guruku siapa gurumu penunggang hiu dari daerah Hong Lai, pelajar miskin dari pegunungan Salju In Hok menarik nafas panjang, lalu menyalakan pelita di bawah sinar lampu. In Hok telah bersalin rupa, rambutnya putih, matanya memancar tajam, usianya lebih tua dari In Hok asli, tapi wajahnya kemerah-merahan seperti gadis remaja. Engka siapa ha-ha-ha budak cilik, lihatlah yang tegas orang tua itu tertawa dan mengusap wajahnya, warna kemerah-merahan menjadi hilang berubah ke coklat-coklatan, sikapnya penuh wibawa, dialahengkeliu cungcutan to atiau. In Tiong Gio menyadot nafas, mengumpulkan tenaga siap dengan Hia Chialeng. Jangan kesusu, lihat lagi yang tegas, lagi-lagi si orang tua bersalin rupa persis seperti Liki Chie. In Tiong Gio kebingungan dan menggeleng-gelengkan kepala sambil menarik nafas, engka sebenarnya siapa? Setan atau manusia orang tua itu mengeset selaput tipis dari wajahnya, menampakkan kembali wajah aslinya yang kemerah-merahan seperti anak gadis remaja. Ia tertawa puas, lohu adalah setengah manusia setengah setan, ketemu manusia jadi orang ketemu setan jadi iblis. Bocah, belum kenal juga padaku In Tiong Gio menjadi bingung, hari-hari belum pernah ketemu manaku kenal engka siapa, lagi pula yang mana wajah aslimu ah benar-benar celaka sampai orang sendiri tidak dikenal. Menurut tingkatan engkau harus memanggil siok siok, paman, padaku, tak kira berbalik dijadikan pelayanmu sebenarnya engkau ini siapa gurumu si kutubuku itu adalah kawan karibku dari banyak tahun, kata si orang tua. Dalam hal menulis dan membuat sajak aku tak memadai kepandainya, tapi dalam hal minum arak dan menggerogot daging anjin aku lebih liai darinya. Jika engkau mewarisi kepandainya dan menjadi muridnya, tentu kenal siapa aku suhu tak pernah menceritakan orang-orang Kang O, bahkan sampai namanya sendiri tak pernah dikatakan.